PT MRT Jakarta pada Oktober tahun ini akan berhenti mengoperasikan kartu jelajah berganda atau multitrip tiket untuk pembayaran tiket perjalanan penumpang MRT Jakarta. Perusahaan perseroda ini akan berfokus pada transformasi berbagai layanan digital dan terus melakukan integrasi sistem pembayaran moda transportasi MRT yang lebih inklusif dan efisien. Direktur Operasi dan Pemeliharaan PT MRT Jakarta, Mega Indahwati Natangsa Tarigan di Jakarta Senin 29 April menjelaskan langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk beralih dan meningkatkan pengalaman pelanggan dalam menggunakan layanan transportasi publik yang lebih nyaman. Selama 5 tahun beroperasi, PT MRT terus melakukan peningkatan berbagai fitur dalam aplikasi MRT Jakarta, perubahan ekosistem dari berbagai mitra hingga melakukan transisi perubahan metode pembayaran seperti penyempurnaan dari alat pembaca chip reader tap-in atau tap-out pada mesin pintu masuk stasiun. Nanti akan kita lakukan improvement sehingga cukup dengan satu reader saja itu nanti bisa membaca seluruh media tiket yang ada. Bahkan termasuk yang pengembangan tadi ke depan yang disebut NFC, kita tinggal tapping HP saja tanpa perlu buka aplikasi atau pakai media-media lain seperti wearable gelang. Mega menambahkan, PT MRT Jakarta telah membuat roadmap atau peta jalan dalam melakukan optimalisasi transaksi pembayaran, yakni pembayaran berbasis kartu seperti e-money, kartu multitrip, dan kartu visa dan kartu kredit. Dan pembayaran berbasis server seperti QR Code, NFC, RFID, dan aplikasi digital MyMRT Jakarta. Dari Jakarta, Aspar Muhammad, Kantor Berita Antara, Muartakan.